Mirsa kegiatan vaksinasi di Kabupaten Aceh Barat Daya ricuh karena pedagang dan nelayan mengusir petugas kesehatan akibat penolakan itu bahan vaksin dan peralatan medis rusak. Ambulan yang akan melayani vaksinasi di pelabuhan susuh ini diusir pedagang dan nelayan. Tak puas mengusir petugas, masa juga melampiaskan kemarahan dengan merusak pos vaksinasi. Meja, kursi serta fasilitas vaksinasi di obrak abri. Polisi dengan jumlah terbatas tak kuasa menghalangi aksi masa. Sejumlah peralatan medis, ribuan masker serta jarum suntik dibuang masa. Diduga kemarahan warga dipicu isu wajib divaksin yang membuat warga takut datang ke pelabuhan. Sepinyep ngunjung membuat pendapatan pedagang berkurang. Polres Aceh Barat Daya menurunkan tim bantuan untuk menjaga pos vaksinasi dan kantor KKP. Usai kejadian, polisi juga melakukan penyelidikan dan mendata kerusakan serta mencari bukti untuk menjerat pelaku pengerusakan. Saat ini masih kita proses, saat ini Polres masih bergerak melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang melihat termasuk dari tenaga vaksinator kita kemudian kita berkoordinasi dengan kecil setempat intinya kita melakukan penyelesaian secara persuasif. Akibat kericuan ini, satu poskogre vaksin serta obat-obatan berupa sembilan vial vaksin Sinovac untuk 10 dosis serta 33 vial vaksin Moderna untuk 2 dosis dan sejumlah peralatan medis rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, Afsah, Ainews melaporkan. Pemirsa ratusan anak berkebutuhan khusus di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau kembali mendapat vaksinasi COVID-19 lanjutan dosis 2. Badan Intelijen Negara Daerah Kepulauan Riau menggelar vaksinasi COVID-19 dosis kedua untuk 140 anak berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa Putra Kami. Mereka yang mendapat vaksin dosis kedua merupakan para pelajar dari berbagai sekolah luar biasa dan lembaga. Pemberian vaksinasi dosis kedua diharapkan dapat mempercepat kekebalan kelompok atau herd immunity di wilayah Kepulauan Riau. Sebelumnya dosis pertama vaksin jenis Sinovac telah diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus tanggal 31 Agustus 2021 lalu. Hari ini kita melaksanakan sebanyak 140 siswa SLB yang akan kita vaksin. secara umum untuk pelajar kita sudah melaksanakan vaksinasi sudah sebesar 80,31 persen. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati